Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel kami Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Dan diberi keberkahan dalam setiap langkah kita Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kisah inspiratif dari Christian Sugliono Seorang mu'alaf yang memeluk Islam pada tahun 2006 Dan dia berhasil membuktikan cintanya kepada titik kamal melalui perjalanan spiritualnya Christian Sugliono, seorang aktor terkenal memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 2006 Keputusan ini tidak hanya karena cintanya kepada titik kamal Tetapi juga karena ia menemukan kedamaian dan kebenaran dalam agama Islam Dalam video kali ini Kita akan mendengar kisah perjalanan Christian Sugliono menuju Islam Bagaimana ia menemukan hidayah dan bagaimana keputusan ini berdampak pada kehidupan keluarganya Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini Dan lihat bagaimana iman dan cinta dapat berjalan seiring Membawa berkah dan kebahagiaan dalam hidup mereka Judul Kisah mu'alaf Christian Sugliono masuk Islam sejak 2006 Hingga buktikan cintanya kepada titik kamal Kehidupan rumah tangga Christian Sugliono dan titik kamal dikenal harmosnis Pernikahan keduanya dikelar di Port Australia pada 6 Februari 2009 silam Sejak saat itu beredar kabar bahwa Christian Sugliono dan titik kamal menikah beda agama Benarkah demikian? Melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya pada 3 Februari 2024 lalu Titik kamal seakan membantah anggapan tersebut Titik kamal tampak mengunggah momen kebersamaannya dengan sang suami di depan ka'bah Saat itu titik kamal mengenakan abaya hitam dan jilbab senada Sementara Christian membalut tubuhnya dengan ikhirong berwarna putih Melalui foto itu titik kamal juga memberi caption emoji hati berwarna biru dan tagar Masya Allah, Tabarok Allah Sontak saja banyak yang penasaran bagaimana kisah mu'alaf Christian Sugliono Pasalnya sebelum menikah dengan titik kamal Christian Sugliono Yang belasteran Jerman itu diketahui menganut agama katolik Sang mu'alaf Christian Sugliono tentunya bisa menjadi inspirasi Sebab sebelumnya ia sempat menjalani hubungan beda agama dengan titik kamal ketika belum menikah dulu Menikah pada tahun 2009 diketahui bahwa sebelum menikahi titik kamal Christian Sugliono ternyata telah menjadi mu'alaf Namun hal tersebut tidak dibahas dengan alasan kehidupan pribadi Kisah perjalanan spiritual Christian Sugliono menjadi seorang mu'alaf sebelum menikah dengan titik kamal memang membawa banyak pertanyaan dari kalangan publik Namun keduanya telah menunjukkan komitmen dalam menjalani kehidupan beragama mereka Dan unggahan titik kamal saat keduanya tengah umroh juga menjadi bukti bahwa hubungan antara mereka tidak terpengaruh oleh perbedaan agama Keduanya tampak kompak dalam menjalani ibadah dan kehidupan bersama serta mendapatkan dukungan penuh dari keluarga dan orang-orang terdekat Dengan menjalani ibadah umroh bersama, Christian Sugliono dan titik kamal memperkuat ikatan spiritual mereka Dan menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas agama Hal ini juga membuktikan bahwa komitmen dalam menjalani ajaran agama dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga keharmonisan sebuah hubungan Seperti itulah kisah mu'alaf Christian Sugliono Semoga kita semuanya dapat mengambil pelajaran dari kisah ini Dan dari kisah ini kita dapat mengambil suatu pelajaran dari perjalanan hidup Christian Sugliono ini Kita dapat mengambil beberapa hikmah yang penting diantaranya Yang pertama terkait tentang hidayah Allah Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah SWT Keputusan Christian untuk memeluk Islam adalah bahwa nyata Bagaimana hidayah dapat mengubah hidup seseorang secara drastis Yang kedua, peran cinta dalam hidayah Cinta yang tulus dapat menjadi jalan menuju hidayah Christian Sugliono membuktikan bahwa cintanya kepada titik kamal membawanya kepada agama Islam Dan melalui Islam ia menemukan kedamaian sejati Hikmah yang ketiga, keteguhan iman Keputusan untuk memeluk Islam memerlukan keberanian dan keteguhan iman Christian Sugliono menunjukkan bahwa Dengan iman yang kuat, seseorang dapat menghadapi berbagai tantangan dan meraih kebahagiaan Yang keempat, pentingnya pendidikan agama Dalam kehidupan berkeluarga, memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak sangatlah penting Ini memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam kuat dalam diri mereka sejak dini Yang kelima, kesabaran dan keikhlasan Perjalanan spiritual membutuhkan kesabaran dan keikhlasan Christian Sugliono mengajarkan kita bahwa Dengan kesabaran dan ikhlas menerima hidayah Allah Kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan di hidup kita Allahu'alam bisawaf Demikianlah kisah inspiratif tentang Christian Sugliono Yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam Semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran berharga Dan menginspirasi untuk selalu kuat dalam iman Dan sabar dalam menghadapi segala cobaan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Terima kasih telah menyaksikan Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton